Kali ini, Mima akan bahas anime romance lagi, tapi bukan di masa depan, tapi di era Taisho. Walaupun terlihat ini romance jadul, tapi penyugahan ceritanya gak membosankan loh, romantisnya juga tetap kena. Dan anime ini berjudul Taisho Otome Otogibanashi atau Taisho Otome Fadey Tale. Menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Tamahiko Shima yang mengalami pengasingan oleh keluarganya sendiri. Karena Tamahiko tangannya cedera akibat kecelakaan, dan Tamahiko diasingkan di pegunangan daerah Chiba. Ayah Tamahiko merasa kalau Tamahiko sudah tidak bisa diandalkan lagi di keluarga. Itulah alasan Tamahiko diasingkan. Tamahiko harus mengalami kesedihan yang luar biasa. Masa remajanya hilang dan kehidupannya menyendiri di villa ini. Tapi di suatu malam, Tamahiko tiba-tiba mendengar ketukan pintu dari seseorang. Dan saat dibuka, tiba-tiba saja ada gadis mungil yang cantik menyapa. Gadis ini bernama Yuzuki Tachibana, dan kedatangannya ini adalah perintah dari ayah Tamahiko untuk menemaninya. Yuzu akan menjadi istri di masa depan. Loh, tiba-tiba saja mempunyai istri. Gimana nih rasanya tinggal berdoa dengan seorang gadis secantik Yuzu? Hmm, apakah hati Tamahiko yang dingin bisa hangat dengan kedatangan Yuzu? Kalau penasaran, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia, Taisho Otome Otogibanashi. Diawali dengan kehidupan Tamahiko Shima yang mengalami keterpurukan yang luar biasa. Tamahiko adalah anak dari keluarga Shima yang terkenal sangat kaya raya. Tapi Tamahiko tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Lalu pada suatu hari, mimpi buruk menghampiri Tamahiko. Dia mengalami kecelakaan bersama ibunya. Tapi sayang ibu Tamahiko meninggal. Walaupun Tamahiko selamat, ayah Tamahiko yang bernama Tamayoshi Shima tidak merasa senang. Karena akibat kecelakaan itu, tangan kanan Tamahiko lumpuh. Bagi Tamayoshi itu adalah sebuah aib keluarga. Tamahiko tidak bisa lagi diandalkan di keluarga ini. Untuk menyembunyikan rasa malu, Tamayoshi mengasingkan Tamahiko di vila keluarga daerah Shiba. Tamahiko tidak bisa melawan. Dia hanya menerima kalau kini hidupnya dibuang begitu saja. Lagi pula di sekolah pun Tamahiko mengalami tindakan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Dari sejak hari itu, Tamahiko menerima takdirnya di sini. Hidupnya mengalami kesepian yang luar biasa. Bahkan Tamahiko jadi tidak bisa tidur nyenyak sama sekali. Lalu suatu malam bersaju, ketika Tamahiko meratapi hidupnya, Tamahiko tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu. Dan saat dibuka, ada seorang gadis bernama Yuzuki Tachibana yang tiba-tiba memperkenalkan diri sebagai calon istri dari Tamahiko. Berdengah itu, Tamahiko jadi teringat ucapan ayahnya sebelum membuang dirinya ke sini. Tamahiko memberitahu Tamahiko kalau nanti dia akan mengirimkan perempuan untuk menemani Tamahiko. Dan sepertinya gadis inilah orangnya. Tamahiko pada saat itu yakin kalau gadis ini pasti salah satu anak yang dijual karena tidak bisa membayar hutang. Mingga perjalanan ke sini sangat sulit dan dingin, Tamahiko pun memberikan mantel kepada Yuzu agar dia tidak kedinginan. Tamahiko pun menunjukkan ruangan di mana Yuzu akan tidur. Mendapat perlakuan itu, Yuzu jadi merasa kalau Tamahiko adalah lelaki yang baik. Maka dari itu, di keesokan harinya, Yuzu mulai bisa membiasakan diri membersihkan rumah sampai menyiapkan makan untuk Tamahiko. Sebentar lagi pergantian tahun, Tamahiko sampai saat ini masih mengalami insomnia. Dia terus membayangkan betapa jahat keluarganya. Ayah dan saudaranya hanya mementingkan kekayaan. Mereka rela melupakan Tamahiko seakan-akan Tamahiko sudah tiada. Di tengah lamonannya, tiba-tiba saja Yuzu datang. Dia ingin menemani Tamahiko di sini, dan Yuzu bahkan membuatkan minuman untuk Tamahiko. Melihat kebaikan Yuzu, Tamahiko jadi tersentuh. Tapi di sisa lain, Tamahiko tahu kan asal usul Yuzu ada di sini. Maka dari itu, Tamahiko memberitahu Yuzu untuk berhenti pura-pura baik di depannya. Tamahiko tahu kalau Yuzu pasti sebenarnya tidak inginkan di tempat ini, apalagi dengan seorang pria lumpuh sepertinya. Tamahiko sudah terbiasa hidup sendirian. Lagi pula, Tamahiko siap jika mati lebih cepat. Tidak akan ada yang peduli. Yuzu dengan tenangnya mendekat dan memeluk Tamahiko. Yuzu memberitahu kalau awalnya ketika ayah Tamahiko membeli dirinya untuk menjadi istri seseorang yang asing, Yuzu mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi semua itu sirna ketika pertama kali bertemu dengan Tamahiko. Di malam itu, sikap Tamahiko menggambarkan kalau Tamahiko baik dan akan melindungi Yuzu. Itulah alasan Yuzu baik kepada Tamahiko. Berengah itu tentu saja Tamahiko sangat sentuh. Di hari lainnya ketika Tamahiko mulai terbiasa dengan kehadiran Yuzu, Tamahiko malah menerima pesan yang kembali melukai hatinya. Tamayoshi memberitahu Tamahiko kalau saudaranya, yaitu Tamayo, akan menikah dan Tamayoshi ingin nama baik keluarga tetap baik. Maka dari itu, Tamayoshi memutuskan untuk mengumumkan kepada semua orang kalau Tamahiko sudah mati dalam kecelakaan. Anak yang lumpuh dan berhenti sekolah adalah cerminan orang tua yang gagal. Setelah membaca surat itu, kekecewaan kembali terpancan dari wajah Tamahiko. Dia kembali mengurung diri, bahkan menolak untuk makan. Hari demi hari, Yuzu jadi khawatir. Maka dari itu Yuzu nekat masuk ke kamar dan di dalam sana Yuzu melihat Tamahiko yang sudah demam tinggi. Yuzu segera mengurus Tamahiko dan di sini Tamahiko langsung melakukan amarahnya. Betapa dia sangat tidak berguna hidup di dunia ini. Tamahiko lebih baik mati saja sekarang. Di tengah ocehan, Yuzu segera menghentikan amarah Tamahiko dan menenangkan sebisa mungkin. Karena keadaannya belum sembuh-sempurna, Tamahiko muntah dan Yuzu segera memeluk Tamahiko sambil menenangkannya. Di keesokan paginya, Tamahiko sudah merasa enak dan saat melihat keluar, Tamahiko melihat kimono Yuzu yang sudah dijemur. Tamahiko tentu saja merasa bersalah karena sudah mengotori baju Yuzu. Maka dari itu, Tamahiko langsung mengajak Yuzu ke Tokyo. Sejak dibalikan kain kimono baru, Yuzu selalu menyempatkan untuk jahit kimononya. Dan setelah beberapa hari berlalu, akhirnya kimono Yuzu selesai. Yuzu menunjukkan kepada Tamahiko kimono barunya. Dan tentu saja Tamahiko sempat terpana. Saat Yuzu asik menunjukkan kimononya, tiba-tiba saja ada tamu. Seorang gadis yang menyapa Tamahiko. Dan gadis ini adalah adik dari Tamahiko bernama Tamakoshima. Tamahiko tentu saja menanyakan apa alasan Tamako ke sini. Dengan santainya, Tamako memberitahu kalau mulai hari ini Tamako akan tinggal di sini. Tamahiko jangan banyak protes karena orang mati bisa apa. Walaupun Tamako terlihat lebih dewasa, percayalah kalau Tamako usianya di bawah Yuzu. Karena Tamako ini baru berusia 12 tahun, sedangkan Yuzu 14 tahun. Sejak datangnya Tamako ke sini, membuat Tamahiko kembali mengingat memori menyeramkannya. Selain itu, Tamako tiba-tiba saja memaksa pindah ke sini tanpa ada alasan yang jelas. Melihat Tamahiko kembali murung, Yuzu pun mengajak Tamahiko ke suatu tempat. Yuzu ingin menghibur Tamahiko. Sepanjang perjalanan, Tamahiko terkesima dengan pemandangan di sana. Selama Tamahiko tinggal di sini, Tamahiko baru sadar ada tempat-tempat bagus. Yuzu bahkan menunjukkan ada pohon besar yang di dalamnya ada lubang berisikan patung untuk berdoa. Kebersamaan ini menyarankan Tamahiko kalau Yuzu sudah mewarnai hidupnya. Yuzu dengan sabar menemani Tamahiko yang selalu mudah bersedih hati. Bagi Tamahiko, hadirnya Yuzu seperti badai di musim semi. Di malam harinya, terlihat Tamako yang kesulitan tidur. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kehidupan Tamako yang ternyata sama-sama mengalami pengabayan dari ayahnya. Sejak kecil, Tamako tidak diperhatikan. Bahkan statusnya sebagai keluarga Shima membuat Tamako tidak mempunyai teman. Keluarga Shima terkenal sebagai keluarga kaya yang seenaknya. Saat Tamako melamun, tiba-tiba terdengar petir menyambar dengan sangat kuat. Tamako sebenarnya sangat ketakutan dan suara jeritan Tamako terdengar Yuzu. Karena Tamako tidak ingin kelemahannya terbongkar, maka dari itu Tamako memberitahu Yuzu kalau dia sebenarnya sedang ingin ke toilet, tapi tidak tahu kemana. Yuzu tentu saja mengantarkan Tamako ke toilet. Dan saat mereka menuju ke sana, petir besar kembali menyambar. Menyadarkan Yuzu 100%. Saat Yuzu akan menanyakan keadaan Tamako, Yuzu malah menemukan Tamako yang sudah pipis di celana. Tanpa mengucapkan satu kata pun, Yuzu segera membawa Tamako ke kamar mandi dan menyuruhnya mandi. Selama Tamako berendam, Yuzu menghangatkan bak di luar padahal masih hujan deras loh. Setelah mandi, Tamako masih menunjukkan ketakutannya kepada petir. Maka dari itu, Yuzu mengajak Tamako tidur bersama. Di momen inilah, akhirnya Tamako membuka dirinya. Menceritakan bagaimana sulitnya mempunyai teman dan hidup di keluarga Shima. Alasannya pergi ke sini juga karena tidak betah di rumah. Tamako pernah sekali tidak masuk sekolah dan ayahnya memarahi Tamako habis-habisan. Yuzu pun memahami betapa kesepiannya Tamako. Yuzu jadi berangan-angan. Kalau saja Tamako adalah adiknya, pasti Yuzu tidak akan membiarkan adiknya kesepian. Yuzu bahkan berharap Tamako bisa benar-benar menjadi adiknya. Mendengar ayah itu terus saja Tamako tersentuh. Dengan malu-malu, Tamako menanyakan apakah dia boleh memanggil Yuzu kakakak. Yuzu langsung mengiyakannya. Dan sejak kejadian di malam hari itu, Yuzu dan Tamako menjadi sangat dekat. Seperti biasa, Yuzu menjalani harinya dengan kesibukan rumah tangga. Tidak henti-hentinya dia melayani Tamako dan Tamahiko. Tapi walaupun ini melelahkan, wajah Yuzu selalu menunjukkan keceriaan. Sampai pada akhirnya Yuzu jatuh pingsan. Tamahiko yang menemukan Yuzu tentu saja panik. Karena tadi tidak terlihat kelelahan. Tamako yang melihat Yuzu tergeletak langsung membawa Yuzu ke kamar Tamahiko. Karena kamar Yuzu jarangnya jauh. Tamako pun segera pergi untuk mencari dokter. Dan selama menjaga Yuzu, Tamahiko merasa dirinya tidak bisa diandalkan. Buktinya saja, tadi Tamahiko tidak bisa mengangkat Yuzu karena tangannya yang lumpuh. Tidak lama dari itu datang Tamako dengan dokter. Dan dokter memberitahu kalau Yuzu kelelahan. Karena dokter tahu ini keluarga Shima, dokter langsung mendebak kalau Yuzu adalah budak yang dibeli keluarga Shima. Dengan tegasnya dokter memberitahu Tamahiko untuk jangan menekan pembantunya bekerja terus di musim panas. Tamahiko disini tidak segera membetulkan kesalahpahaman. Dia hanya terdiam. Malah Tamako yang langsung mengusir dokter disini. Tamako mengungkapkan kekecewaannya kepada Tamahiko karena tadi bersikap diam saja. Akan ada berita tersebar tentang keberadaan Yuzu. Padahal Yuzu bukan pembantu disini. Singkat cerita, Yuzu pulih dengan cepat. Bahkan dia kembali menyiapkan makan untuk Tamahiko dan Tamako. Saat mereka sibuk dengan makanan masing-masing, Tamako tiba-tiba memberitahu kalau besok Tamako akan pulang. Dia ingin kembali giat belajar karena Tamako ingin menjadi dokter. Tamako merasa dari kejadian kemarin membuatnya sadar kalau orang terdekat sangat berarti. Melihat Yuzu kesakitan dan Tamako tidak bisa menolong apapun, membuat Tamako frustasi. Dari sanalah pemicu utamanya. Tamako berharap jika nanti Tamako sudah menjadi dokter profesional, Tamako bisa mengobati orang di sekitarnya. Tamako sudah meminta bantuan pamannya yang bernama Tamasuke Manabe untuk bisa membimbing Tamako selama belajar di Kobe. Karena nanti Tamako akan sangat sibuk, Yuzu pun mengajak pesta perpisahan dengan tidur bersama. Di saat Tamako dan Yuzu tertidur, Tamahiko melihat adik kesayangannya yang sedang tertidur pulas. Tamahiko dan Tamako adalah anak yang mengalami nasib yang hampir sama, kesepian dan hati mereka tertutup. Tapi hari ini, Tamahiko melihat sosok Tamako yang lembut. Bahkan Tamahiko sangat bangga dengan keputusan adiknya ini. Sambil mengelus, Tamahiko mengucapkan kalau dia sangat yakin Tamako suatu hari nanti akan menjadi dokter yang hebat. Hanya inilah yang bisa Tamahiko berikan sebagai bentuk rasa sayang Tamahiko kepada Tamako. Di keesokan harinya, mereka pun mengantar Tamako ke stasiun. Sebelum pergi, Tamako berbisik kepada kakaknya untuk ke depannya jika ingin mengelus kepalanya, jangan saat Tamako tertidur. Beneran hal itu, Tamahiko sangat malu karena ternyata Tamako belum tidur. Tapi walaupun begitu, dari kejadian itulah yang membuat Tamako sadar kalau Tamahiko dan Yuzu sangat menyayanginya. Di malam harinya, Yuzu menyiapkan banyak makanan. Selain itu, Yuzu juga memberikan pembatas buku untuk Tamahiko. Semua ini Yuzu lakukan karena Tamahiko berulang tahun. Tentu saja perlakuan ini adalah sesuatu yang tidak pernah Tamahiko dapatkan dari siapapun. Maka dia merasakan haru yang luar biasa. Saking terharunya, Tamahiko memeluk Yuzu. Di tengah keharuan, mereka mendengar sesuatu pecah di kamar Tamahiko. Dengan cepat, Tamahiko segera ke kamarnya. Tapi di dalam sana, Tamahiko malah melihat ada gadis lain di kamarnya yang sedang membaca buku dewasa. Gadis ini bernama Ryo Atsumi. Dia tidak menunjukkan kegugupan. Bahkan dengan beraninya dia menggoda Tamahiko. Untungnya Tamahiko tidak tergoda. Melihat Tamahiko yang menolak, Ryo pun pergi begitu saja. Setelah Ryo pergi, Tamahiko baru menyadari ketika dompetnya hilang. Bahkan pembatas buku pemberian Yuzu juga ikut hilang. Dengan cepat, Tamahiko izin keluar. Tapi di sini Tamahiko tidak menceritakan apa yang terjadi kepada Yuzu. Untungnya Tamahiko mengejar dengan menggunakan sepeda. Jadi tidak menunggu waktu lama, Tamahiko menemukan gadis pencopet itu. Tapi saat Tamahiko akan menangkapnya, Tamahiko malah melihat sisi lain dari keadaan Ryo. Ternyata Ryo terpaksa mencuri karena disuruh ayahnya yang kasar. Bahkan walaupun sudah dibantu, ayahnya tetap memukili Ryo karena sempat membangkang. Melihat kejadian itu, tentu saja Tamahiko tidak sanggup. Dia seperti melihat kenangan masa lalunya. Terpaksa Tamahiko pulang tanpa hasil apapun. Tapi dia tetap menyembunyikan kejadian itu karena Tamahiko merasa bersalah sudah menghilangkan hadiah dari Yuzu. Dan tentu saja sikap Tamahiko yang berubah membuat Yuzu penasaran. Apa yang terjadi kepada Tamahiko? Di keesokan harinya, Tamahiko memutuskan pergi ke rumah Ryo dan saat diketuk tidak ada orang yang menjawab. Tamahiko hanya mendengar suara tertawa di belakang halaman. Tamahiko pun pergi ke sana dan dengan mengejutkan, Tamahiko malah melihat Ryo sedang mandi. Tentu saja keributan pun terjadi di sana. Tamahiko meminta maaf karena sudah lancang pergi ke halaman belakang. Tapi, Tamahiko langsung menjelaskan lagi tujuan yang ke sini, yaitu untuk menagih pembatas buku yang dibawa Ryo. Tamahiko tidak masalah dengan nopetnya. Dia lebih ingin pembatas buku itu kembali. Di tengah obrolan adik Ryo yang bernama Ryo Taro, meminta Ryo menjelaskan salah satu soal matematika. Mengingat ada Tamahiko di sini, Ryo pun meminta Tamahiko mengajarkan adik-adiknya saja belajar. Dan sebagai embalannya, Ryo akan mengembalikan pembatas buku. Mau tidak mau kan, Tamahiko harus memenuhi permintaan itu. Selama proses belajar, adik-adik Ryo ternyata sangat menikmatinya. Mereka bahkan mudah memahami semua penjelasan Tamahiko. Dan lebih luar biasanya lagi, mereka jadi memanggil Tamahiko Sensei. Hari sudah sangat sore dan tentunya, ayah Ryo sebentar lagi pulang. Ryo meminta Tamahiko pergi duluan karena ayahnya sudah terdengar suara di depan rumah. Ryo akan mengantarkan pembatas buku besok. Daripada dipukuli ayah Ryo, Tamahiko pun akhirnya kembali pulang tanpa ada hasil sama sekali. Dan tentunya dia masih mengalami rasa bersalah. Alhasil, ketika bertemu dengan Yuzu, Tamahiko menghindari Yuzu lagi. Di keesokan harinya, sesuai janji, Ryo datang ke rumah Tamahiko. Dengan cepat, Tamahiko menghampiri. Dan tentu saja bagi Yuzu ini sesuatu hal yang aneh. Siapa gadis ini? Kenapa terlihat sangat akrab dengan Tamahiko? Dengan wajah iseng, Ryo memperkenalkan diri kepada Yuzu. Kau dia adalah gadis yang sudah menemani Tamahiko seharian kemarin. Tamahiko sudah melihat tubuhnya tanpa pusana sama sekali. Bahkan, Tamahiko memberi hadiah pembatas buku. Tentu saja itu fitnah yang sangat kejam. Tamahiko berusaha merebut kembali pembatas buku itu sambil memberitahu Yuzu kalau semua itu bohong. Saat Tamahiko mencoba merebut pembatas buku, secara tidak sengaja pembatas itu jatuh dekat Yuzu. Dengan wajah dingin, Yuzu pun merobek pembatas buku sambil memberitahu kalau dia mempercayai Tamahiko. Dengan cara merobek pembatas ini akan menyelesaikan masalah. Tamahiko sangat terkejut. Dia pun segera memungut semua robekan kertas itu. Sedangkan Ryo pulang dengan santainya. Kejadian itu sangat membuat Tamahiko bersalah. Dia ingin memperbaiki semua. Tapi anehnya seharian ini Yuzu tidak menunjukkan amarahnya sama sekali. Dia bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi, bagi Tamahiko ini adalah sebuah hutang besar. Dia ingin memperbaiki pembatas buku yang robek. Maka dari itu, tanpa menunggu waktu lama, Tamahiko langsung pergi ke kamar untuk segera memperbaiki pembatas buku. Setelah melalui proses yang panjang, Tamahiko tertidur karena kelelahan. Di belakang sana, Yuzu tidak sengaja melihat kerja keras Tamahiko ini. Tamahiko yang baru terbangun tentu saja merasa malu dipergoki Yuzu. Melihat usaha Tamahiko yang besar, Yuzu pun memberitahu Tamahiko kalau dia merobek pembatas buku karena kecewa Tamahiko tidak mau menceritakan apa yang terjadi lebih awal. Bukan karena kebersamaan Tamahiko dengan Ryo. Yuzu hanya ingin kedepannya Tamahiko lebih terbuka kepadanya. Berdekat semua kelukesah Yuzu, akhirnya Tamahiko paham tentang perasaan Yuzu. Dengan semangat yang membara, akhirnya pembatas buku itu pun berhasil dirangkai kembali. Walaupun Tamahiko jadi kurang tidur deh. Kabar Tamahiko yang hebat mengajar ternyata tersebar di kalangan anak desa. Semakin hari, yang datang semakin banyak. Dan tentu saja Tamahiko tidak tega menolak permintaan mereka semua. Selain anak desa yang datang, Ryo juga sering datang untuk membantu menyiapkan makanan anak-anak. Di sini Ryo meminta maaf juga atas sikapnya yang tidak sopan sebelumnya. Dan tentu saja Yuzu mau menerima permintaan maaf itu. Toh, masalah itu sudah selesai kan? Oh, matasih! Atas dok seif tuh makin. Di malam harinya, Tamahiko melihat Yuzu yang sedang melamun. Tamahiko pun menutup Yuzu dengan mantelnya karena di luar sangat dingin. Sambil menetap langit bersama, Yuzu menanyakan kepada Tamahiko tentang kelanjutan hubungan mereka. Karena hari ini Yuzu sebenarnya berulang tahun. Yuzu sudah bisa dinikahi jika Tamahiko mau. Mendengar itu, Tamahiko merasa bersalah karena dia tidak tahu hari ulang tahun Yuzu. Tamahiko meminta maaf atas ketidakpekaannya dan juga tentang status hubungan mereka sekarang. Karena sampai saat ini, Tamahiko belum siap untuk menikah. Bukan berarti Tamahiko tidak menyukai Yuzu, tapi Tamahiko ingin dirinya menjadi sosok yang bisa diandalkan agar bisa melindungi Yuzu. Maka dari itu, Tamahiko memutuskan akan kembali bersekolah. Tamahiko ingin mengejar cita-cita agar bisa membahagiakan Yuzu. Berkata hal itu, Yuzu pun menggengem tangan Tamahiko sambil meyakinkan kalau Yuzu akan menanti hal itu. Berada di samping Tamahiko sampai saat ini adalah hal yang sangat Yuzu syukuri. Tamahiko sangat tersentuh. Saking terbawa suasana, Tamahiko pun mencium Yuzu. Walau ciuman mereka tidak lama sih, karena mereka sadar dan jadi malu deh. Di hari lainnya, Tamahiko menerima surat dari Tamasuke yang mengetahui kalau Tamahiko ingin bersekolah lagi. Tamasuke akan membantu semua keperluan sekolah Tamahiko, jadi Tamahiko tidak perlu meminta bantuan ayahnya lagi. Tamasuke tahu kemampuan Tamahiko, itulah kenapa Tamasuke sangat ingin mengembangkan Tamahiko. Mendapat surat itu, Tamahiko dengan cepat menghubungi Tamasuke untuk menerima bantuan itu. Singkat cerita ketika anak-anak istirahat belajar, terdengar kehebohan. Dan saat dia datangi, ternyata ada kabar kalau penyanyi terkenal Kotori Shiratori akan menyanyi di desa mereka. Tentu saja anak-anak sangat ingin menonton bersama. Mau tidak mau kan, Tamahiko mengikuti permintaan murid-murid kesayangannya. Mereka semua datang tepat waktu untuk melihat penampilan Kotori. Dan di sini, Tamahiko baru menyadari kalau musik ternyata bisa semenenangkan hatinya. Isi lagu yang disampaikan Kotori membuat Tamahiko semakin bersemangat untuk merubah takdirnya menjadi lebih baik. Buktinya saja, sepulang melihat penampilan Kotori, Tamahiko jadi giat belajar. Dia bahkan sangat siap masuk ke sekolah lagi tanpa ada keraguan sama sekali. Yang menjadi murid baru di sekolah ini ternyata tidak hanya Tamahiko saja. Tapi ada seseorang yang sangat tampan bernama Hakaru Shiratori. Dan Hakaru ini ternyata saudara kembar dari Kotori. Tentu saja Hakaru menjadi pusat perhatian dibandingkan Tamahiko. Tapi walaupun Hakaru dikelilingi banyak teman, Hakaru ternyata masih ingin berteman dengan Tamahiko. Dia bahkan mencoba mendekati Tamahiko dengan cara diajak ngobrol. Dan dari usahanya ini, mereka bisa dekat. Bahkan Hakaru bisa bertemu juga dengan Yuzu. Di keesokan harinya, Hakaru kembali datang ke rumah. Tapi di belakang Hakaru muncul Kotori dan tentu saja hal itu sangat membuat Yuzu senang. Secara Yuzu adalah fans berat dari Kotori. Kedatangan Kotori ke sini adalah untuk izin tinggal sementara karena Kotori ingin membuat lagu baru. Tapi dia ingin tema percintaan. Dan Kotori tahu dari Hakaru kalau Yuzu dan Tamahiko mempunyai kisah cinta yang unik. Jadi Kotori ingin menuangkannya di musik. Selain itu, Kotori tidak pernah berpengalaman dalam percintaan. Jadi dia tidak tahu rasanya seperti apa. Yuzu dan Tamahiko pun mau tidak mau diteliti kesehariannya. Tapi selama mereka berkegiatan memang jadi cukup berat. Karena dimanapun dan kapanpun Kotori selalu menatap mereka. Hari ini Yuzu menerima pesan dari sahabatnya Midori. Dengan mengejutkannya, Midori mengumumkan kalau dia akan menikah mendadak karena Midori hamil. Tentu saja Yuzu sangat terkejut sekaligus senang mendapat kabar itu. Tapi di sisi lain Yuzu jadi sedih karena tidak bisa bertemu dengan Midori lagi. Setelah menikah, Midori akan pergi ke Kyushu, kampung halaman suaminya. Melihat kesedihan di wajah Yuzu, Tamahiko pun menyarankan Yuzu bertemu dengan Midori sebelum dia menikah. Tamahiko bisa menjaga diri selama Yuzu bertemu dengan Midori. Tentu saja, awalnya Yuzu berat melakukannya. Tapi setelah diyakinkan beberapa kali, akhirnya Yuzu mau untuk pergi ke Tokyo bertemu dengan Midori. Bahkan, Tamahiko membelikan jimat kelahiran untuk hadiah Midori agar Yuzu semakin yakin kalau Tamahiko baik-baik saja. Singkat cerita, Yuzu pun pergi ke Tokyo dan pertemuannya dengan Midori sangat dianantikan. Terlihat Midori jadi lebih dewasa setelah hamil. Mereka saling bertukar cerita dan tentu saja Yuzu memberikan hadiah dari Tamahiko untuk Midori. Di sini, Midori sedikit lega melihat Yuzu baik-baik saja karena berarti Yuzu bahagia bersama Tamahiko. Mereka berdua benar-benar menikmati momen bersama, mengenang kebersamaan mereka selama di asrama. Menginap seperti ini adalah hal yang dulu seling mereka lakukan dan sekarang adalah hal yang sangat berharga walaupun semalam. Di keesokan harinya, terlihat Tamahiko sedang mengajar dan Ryo menyiapkan makanan. Tamahiko sangat tidak sabar menunggu ke pulangan Yuzu. Saat Tamahiko membayangkan kegiatan apa yang akan dilakukan sepulangnya Yuzu, tiba-tiba rumah bergetar dengan sangat kencang dan ternyata terjadi gempa yang sangat dahsyat. Dampak gempa ini sangat parah. Banyak bangunan hancur di penjuru desa dan hal ini menyadarkan Tamahiko kalau bisa jadi di Tokyo lebih parah. Dia pun kembali ke rumah dan menemukan sebuah surat yang ternyata sudah Yuzu simpan sebelumnya. Ini adalah kado pemberian Yuzu, sebuah shell dan sarung tangan kapel untuk mereka gunakan nanti di musim dingin. Membaca surat ini mendorong Tamahiko untuk berjuang bertemu dengan Yuzu. Maka dari itu Tamahiko bersiap-siap untuk pergi ke Tokyo mencari Yuzu. Saat Tamahiko akan meninggalkan desa, Ryo meminta Tamahiko mengajaknya juga. Karena Ryo ingin mencari Ryotaro. Tamahiko pun menerimanya. Sebelum pergi, Tamahiko meminta anak-anak yang lain membawa penduduk yang kehilangan rumah untuk mengungsi di rumah Tamahiko. Karena hanya rumah Tamahiko lah yang masih kokoh. Dan setelah menyampaikan itu semua, perjalanan pun dimulai. Setelah mulai perjalanan puluhan kilo yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya mereka sampai di Tokyo. Dan tebakan Tamahiko memang benar. Tokyo porak-poranda. Hanya bangunan sekitar stasiun yang tidak robo. Tamahiko langsung berteriak memanggil Yuzu dan suaranya memancing Tamako yang kebetulan sedang tugas di sini juga. Tapi karena Tamahiko kelelahan, dia pun pingsan. Ketika Tamahiko sadar, Paman nyala yang pertama kali Tamahiko lihat. Di sini Tamahiko langsung ingin mencari Yuzu. Tapi di sini Tama Suke mengingatkan Tamahiko kalau untuk sekarang jangan berharap lebih. Karena mencari wanita di Tokyo untuk saat ini kecil kemungkinan yang masih hidup. Mendengar hal itu, malah semakin mendorong Tamahiko mencari Yuzu. Pencarian pun dimulai. Ryo tidak searah dengan Tamahiko. Ryo pergi ke Asakusa karena itu daerah kerjanya Ryotaro. Sedangkan Tamahiko akan pergi ke Ueno. Di sana ada rumah sakit bersalin karena ada kemungkinan Midori ada di sana juga. Tamahiko tidak pergi sendiri karena Tamako ingin mencari Yuzu juga. Setelah mulai perjalanan panjang, sayangnya kemanapun mereka pergi, belum membuahkan hasil. Yang ada Tamahiko malah mendengar rumor banyaknya wanita yang mati dan dikremasi secara massal. Tamahiko menjadi sangat putus Asak. Dia tidak bisa membayangkan jika Yuzu memang mati. Saat mereka mencari ke setiap sudut tempat, mereka berdua malah melihat seseorang di jembatan. Pada saat itu Tamako mengira gadis itu pasti akan bunuh diri. Dengan cepat mereka menahannya dan ternyata ini hanya sebuah kesalahpahaman. Bahkan gadis ini ternyata Midori. Melihat jimat yang sedang dipegang Midori, Tamahiko pun menyadari kalau ini teman dari Yuzu. Tamahiko pun langsung menanyakan di mana Yuzu. Midori baru sadar kalau laki-laki ini adalah Tamahiko. Midori pun mulai menjelaskan kalau dia dan Yuzu terpisah saat kebakaran di kota. Midori sempat pingsan dan sadar-sadar Yuzu tidak ada di sampingnya. Midori sangat merasa bersalah. Tamahiko pun menenangkan Midori kalau ini bukan salahnya. Untuk menjaga keadaan Midori dan bayinya, Tamahiko pun meminta Tamako membawa Midori ke pengungsian saja. Tamahiko akan mencari Yuzu sendirian. Di tengah pencarian, Tamahiko bertemu dengan Kotori dan Hakaru yang sedang menghibur para pengungsi. Di sini Hakaru memberi makanan untuk Tamahiko karena terlihat Tamahiko sudah kelelahan. Dan saat dia sibuk makan, tiba-tiba ada seorang anak yang merebut makanannya. Tapi adik dari anak laki-laki itu terjatuh. Jadi anak laki-laki ini pun kembali meminta maaf atas ulahnya. Mereka pun memberi alasan kenapa mencuri makanan karena ternyata untuk seseorang yang sedang sakit. Tamahiko pun meminta untuk ditunjukkan di mana lokasi orang itu agar bisa dibawa ke pengungsian. Dan saat masuk ke dalam reruntuhan, ternyata itu Yuzu. Dengan cepat, Tamahiko membawa Yuzu dan kali ini Tamahiko mengikat Yuzu di tangannya. Dibantu oleh anak yang sudah menjaga Yuzu selama ini. Sin pun membawa kita ke dalam pikiran Yuzu yang ingin bisa diberikan kesempatan menyatakan rasa suka kepada Tamahiko. Yuzu mengingat semua proses awal mula pertemuannya dengan Tamahiko. Dan semuanya sangat membahagiakan. Di sini Yuzu mendengar suara Tamahiko yang terus memanggil Yuzu. Dan suara inilah yang akhirnya berhasil menyadarkan Yuzu. Melihat Tamahiko di hadapannya membuat Yuzu terharu. Saking terharunya, Yuzu langsung mencium Tamahiko. Tanpa dia sadari kalau banyak orang melihat tingkah Yuzu ini. Tentu saja Yuzu sangat malu ketika menyadari semua orang melihatnya. Di tengah kebahagiaan atas sadarnya Yuzu, tiba-tiba pengungsian kedatangan Tamayoshi dan saudara Tamahiko yaitu Tamayo Shima. Kedatangan mereka ini adalah untuk meminta Tamasuke pergi bersamanya menangani keluarga Shima. Tentu saja Tamasuke menolak. Dia tidak ingin melayani keluarga Shima yang seenaknya. Lagipula di sini masih banyak penduduk yang butuh pertolongan. Tamasuke pun meminta Tamayoshi mendatangi dokter lain sesuai rekomendasi. Setelah mendapatkan rekomendasi, Tamayoshi dan Tamayo pun pergi tanpa menyapa Tamahiko dan Tamako. Satu bulan pun berlalu, setelah melalui masa sulit mereka kembali menjalani hari seperti biasa. Bahkan mereka semua kembali merayakan hari ulang tahun Tamahiko yang tertunda karena bencana. Semua orang terdekat merayakannya dan di sini Tamahiko merasakan kalau hidupnya semakin baik dari hari ke hari. Betapa bersyukurnya sekarang dikelilingi orang yang menyayanginya. Selesai deh, kisah cinta era Taisho ternyata tetap seru juga ya. Walaupun ada kisah perihnya, tapi itu semua tertutupi oleh ketelusan Yuzu. Anime apa lagi ini yang harus kita bahas? Nantikan aja deh di video selanjutnya. Makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi. Jaa mata ne arigato gozaimasu. Sampai jumpa lagi.